Perang sodara let's go! Kawanan yang dinanti-nantikan akhirnya berlaku Indonesia akan bertemu dengan Malaysia dekat semifinal AFF Under 19 Akhirnya berjumpa di semifinal Inilah reaksi netizen Harimau Muda Malaya yang tantang Daruda Muda FFU19 Akhirnya kesampaian Itulah permintaan supporter Malaysia yang ngebet ketemu timnas Daruda Muda Baik di semifinal ataupun di final Beberapa waktu lalu heboh supporter Malaysia yakin Timnasnya akan jadikan tim Indonesia JT Laupauk di lapangan Seperti menghadapi Brunei dan Singapura Kini komentar lain bermunculan jelang semifinal Sampai ada yang meminta pasukan pengamanan Barakuda Komentar itu ditulis salah satu supporter Katanya, tolong buatkan permintaan pasukan Barakuda Takut nanti player kita Malaysia diserang binatang buas di sana Komentar salah satu warga Malaysia itu pun rame ditanggapi di Twitter Banyak yang menunggu momen bersejarah ini Mengingat Indonesia dan Malaysia lama sudah tidak bersuah Sementara itu, manajer U19 Malaysia mengatakan Akan mempertahankan kemenangan karena Malaysia juara bertahan Bagi mereka semua lawan sama saja Walau tak menampik Indonesia sudah jauh lebih hebat Sama saja bagi kita ya Bagi ini Indonesia enggak sehat Yang penting kita mau menang Kita bukanlah kita Indonesia Semua sama saja Bukan sama Tapi kita tahu memang puas Kalau saya lihat Indonesia sekarang Memang sudah puas Bukan masih dulu Perang sodara let's go Oke guys Jadi di semifinal Piala AFF U19 Timeless Indonesia Sudah ketahuan lawannya ya Kita akan melawan Malaysia Jadi pada laga penentuan Malaysia berhasil menahan imbang Thailand ya Dengan skor satu sama saja Sehingga Malaysia kokoh Di puncak kelas main grup C Sehingga akan melawan Indonesia Di semifinal Piala AFF Padahal nih ya Padahal Thailand sudah sempat unggul dulu Di bawah pertama halftime Thailand unggul 1-0 Tetapi Di bawah kedua Malaysia berhasil mencetak gol Dan skor imbang satu sama Sampai peluit Tanda pertandingan selesai berbunyi Oke Jadi dengan itu Hari Sabtu Lusa ya Dua hari lagi Akan dilangsungkan pertandingan antara Indonesia Melawan Malaysia Under-19 Di semifinal ya Jam setengah delapan malam Menariknya lagi Kalau enggak salah Ini adalah pertama kalinya deh Indonesia-Malaysia Dipertemukan lagi deh Setelah beberapa tahun terakhir Kayaknya ya Sebenarnya ya Enggak ada istimewanya kok Malaysia U19-Malaysia ini sama Thailand juga enggak ada istimewanya Intinya Timnas kita bisa banget lah menang Ya asalkan setelah pinginnya tepat Mental juga dalam posisi yang oke Oke Kita komen aja Menurut kalian Menang enggak nih lawan Malaysia Yuk kita komen Let's go Ada pernyataan mengejutkan dari pelatih Timnasu 19 Malaysia Juan Torres Pelatih Malaysia sebut Indonesia punya keuntungan Juan Torres melihat Malaysia tak diuntungkan menjelang menghadapi Timnasu 19 Indonesia Pasalnya Pelatih berumur 44 tahun itu mengatakan bahwa Timnasu 19 Indonesia mempunyai waktu istirahat yang lebih banyak daripada Malaysia Walau demikian Juan Torres mengatakan tidak akan gentah Pelatih asal Spanyol itu memastikan Malaysia bakal menyiapkan diri dengan baik jelang melawan Indonesia Malaysia juara bertahan kami pasti mempertahankannya Laga kontra Malaysia selalu menjadi pertandingan yang dinantikan oleh para pencinta sepak bola tanah air Vivalitas antara kedua negara ini selalu menghadirkan tensi tinggi dan drama di atas lapangan Dukungan dari para supporter di Stadion Gelora Bung Tama akan menjadi tambahan semangat bagi para pemain untuk memberikan performa terbaik mereka Timnas Indonesia U19 telah menunjukkan performa impresif sepanjang fase grup Indras Jafri dan para pemainnya siap untuk memberikan yang terbaik di laga melawan Malaysia Mereka bertekad untuk tampil habis-habisan dan membanggakan nama Indonesia di ajang piala EFFU 19-2024 Feeling saya nanti untuk bapak semifinal bisa juga Malaysia bermain dengan cara yang berbeda karena mereka paham Mereka berhadapan dengan tim tuan rumah dan mereka paham bahwa mereka harus kuat secara pressing Karena para pemain Indonesia sebetulnya dari skill individu ini kalau saya bandingkan Walaupun saya hanya menonton babak kedua dari Malaysia lawan Thailand Tapi saya melihat dari skill individu para pemain kita itu jauh lebih unggul Nah bagus juga Indras Jafri itu di pertandingan terakhir melakukan rotasi kan Jadi para pemain Malaysia juga nanti kebingungan siapa nih pemain yang akan diturunkan di pertandingan semifinal nanti Kabar well berjadim siap bermain jelas melegakan Ini karena timnas Indonesia U19 membutuhkan kekuatan terbaik untuk meladeni tantangan Malaysia di Stadion Gelora Bung Temol Sabtu Malam